Intro Dua nama diperkirakan akan bertarung sengit dalam memperobotkan kursi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Demokrat Sumatera Selatan. Mereka adalah Haji Harno Joyo yang saat ini menjabat Wali Kota Palembang dan Ciu Jang yang menjabat Bupati Lahab. Bahkan dari informasi yang berhasil dihimpun info sumsel.id, Kedua nama tersebut telah mendapatkan dukungan baik dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten, Kota Jelang Busyawara Daerah DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan yang dihelat besok selasa 30 November 2021. Pengamat politik dan sosial bagi Indotogar saat dibincangin redaksi info sumsel.id, Senin 29 November 2021 mengungkapkan, Jika dilihat dari peta politik untuk tahun 2024 mendatang, dua nama itu, Harno Joyo dan Ciu Jang yang akan maju dan sudah dapat dipastikan. Kata dia ini adalah istrategi koalisi Partai Demokrat dan Partai Golkar untuk pilkada mendatang. Sejak awal, ia telah memprediksi akan ada salah satu dari nama tersebut yang akan maju menjadi Ketua DPD Demokrat Sumatera Selatan periode tahun 2021 hingga tahun 2026. Meski begitu, dari kedua nama tersebut, Harno Joyo lebih ideal memimpin Partai Demokrat Sumatera Selatan ketimbang Ciu Jang. Karena sosoknya dibutuhkan partai berlambang bintang mersi tersebut, jika memang akan maju pada tahun 2024 mendatang. Bagino menerangkan, Busta DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan ini bukan sekedar mencari pemimpin baru partai yang dibesut Susilo Bamang Yodhoyono tersebut. Karena memimpin partai tidak semudah memimpin lembaga lain, apalagi partai yang sudah banyak kiprahnya dalam konstelasi berpolitika nasional.